Siapa sih yang belum tau si manis yang satu ini, yaitu kental manis Udah hadir di Indonesia dari jaman penjajahan Belanda Makanya udah gak asing buat ngeliat kehadirannya di sekitaran kita Bahkan mungkin juga di antara kita nih, ada yang rutin mengkonsumsinya Kamu atau aku? Bisa banget ya Hai teman-teman, dengan aku Apotekar Ana Aku biasanya ngebahasin tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang kental manis Sayangnya si manis ini sering banget jadi kontroversi Mulai dari ini susu atau bukan, aman dikonsumsi atau enggak, hingga kandungan gizinya Sebetulnya kental manis itu adalah produk susu yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula Hingga mencapai tingkat kepekaan tertentu Tapi nih ya, proses pengolahannya meningkatkan kandungan gula serta menghilangkan sebagian besar protein dan lemak pada susunya Nah, menurut kamu ya teman-teman ya Kental manis itu jadinya susu atau bukan? Coba deh ya kalian komen di kolom komentar Yang penting menjadi perhatian buat kita adalah penggunaannya Kalau kental manis digunakan buat pelengkap makanan dan minuman Misalnya buat topping kue, kopi susu, es campur, dan lain hidangan lainnya Tentu boleh ya guys, selama konsumsinya ini enggak berlebihan dan enggak tiap hari banget gitu ya Jadi kalau buat jadi sumber gizi, konsumsi bagi bayi ya di bawah 12 bulan atau di bawah 1 tahun Atau buat menggantikan asi, tentunya ini kurang tepat Karena kandungan gulanya yang relatif tinggi Jadi kita mesti bijaksana banget dalam mengkonsumsi supaya enggak menimbulkan resiko buat kesehatan Nah jangan lupa ya teman-teman sebelum kalian mengkonsumsi ini Perlu dilakukan pengecekan yaitu cek klik Yang pertama cek kemasannya Jangan konsumsi kalau kemasannya nanti rusak Seperti ada lubangnya, ada karat, atau ada sobek ya teman-teman ya Yang kedua cek informasi yang tertera pada label kemasan Mulai dari kandungan gizinya nih gimana nih ya Rasanya hingga saran penyajiannya Sesuai atau enggak dengan kebutuhan kamu Cek tanggal kadar luarsa Supaya apa? Supaya terhindar dari resiko seperti sakit perut Bahkan ada yang sampai keracunan Jadi gimana menurut kalian si manis yang satu ini? Generasi zaman sekarang pada tau gak sih? Coba deh kalian komen di bawah Nah sekian video dari aku dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye 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 bye